Tau lah posisi bahwa caket itu sebenarnya harus haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hari ini Mbak Ica akan membacakan presilis yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silahkan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berukacita yang sedalam dalannya untuk almarhumah Stafi Agnesia. Semoga khusnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah SWT. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stafi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terpikir sedikitpun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahannam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Oh darullah, sakitnya almarhum Stafi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023 saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhum Stafi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stafi Agnesia saya dalam keadaan hamil sudah bersumpah Al-Quran tidak melakukan hal-hal seperti yang diberitakan. Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Posting yang santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhum Stafi Agnesia. Dan namun yang ditik... Stafi Agnesia... Namun memang postingnya di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh Saya juga punya suami Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh Dan saya juga punya orang tua Saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh Dengan segala kendahan hati saya memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini Al-Makur Stafi Agnesia meninggal di hari yang baik di bulan suci Ramadan InsyaAllah beliau khusun khatimah Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya Amin Allahumma amin Sekian klarifikasi dari saya atas perhatiannya para pihak Saya ucapkan terima kasih Mbak Inca boleh tanya Pak? Ya boleh Pak Mungkin pertanyaannya ada dua Kenapa baru sekarang itu klarifikasi ini? Terus yang kedua kan selama ini mungkin fitnah-fitnah itu mungkin dari video dari Mbak Inca Bini kan dia tidak menyebutkan nama Sampai akhirnya Mbak Inca merasa bahwa keluan ini menuju kepada kakak Mungkin apa itu? Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang awalnya Mbak Inca dan keluarga memang tidak memperpanjang masalah ini sudah meninggal buat apa ya maksudnya ya sudah lah tahu kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi Cuma kan tahu lah ya Indonesia Netizen Indonesia nomor satu loh di dunia kan Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Inca ya di DM, ya di tag gitu kan Bahkan disebut langsung namanya di sosial media itu kan juga sangat mengganggu Kebayang nggak jejak digital itu kan akan selalu ada Jadi kalau tidak ada klarifikasi orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar gitu Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini Kenapa baru sekarang ya pertama itu tadi dalam masih dalam keadaan berduka ya kita masih dalam keadaan berduka keluarga almarhumah juga masih berduka kita menghargai keluarga almarhumah juga dan memang awal kami tidak mempertanjang masalah ini tapi makin lama ya itu tag di sosmed, instagram, facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Inca sempat bilangnya kok sampai seperti ini ya hujatannya padahal kan saya tidak melakukan seperti yang ditujukan makanya dibutuhkan klarifikasi kalau ditanya kenapa baru sekarang itu tadi karena sudah sangat-sangat mengganggu kalau sudah mengganggu tidak akan ada klarifikasi ya Tidak menyebutkan nama itu mah Tadi kan sudah dijawab kenapa tidak disebutkan nama karena kan Mbak Inca nya di tag Udah di tag kan namanya langsung Tertampang nyata juga ya Mukanya juga Iya Muka saya, nama saya tertampang nyata di itu Netsos gitu dan misalnya melanggu sekali gitu karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu pada tanggal 5 Oktober ya sayangnya 4 Oktober 4 Oktober kita sudah bertemu saya sudah suha al-Quran di saat itu saya sebelum lahiran dan pada saat alami 8 bulan mau jalan 9 bulan saya sudah bersumpah al-Quran pada saat ini Mbak Inca itu tapi terbaik yang banyak yang mengaitin karena postingan pasti ada al-Quran itu sama al-Quran itu sama al-Quran itu karena panjang itu juga jadi maksudnya makin menyebutkan kamu gitu postingan yang Jumat berkali Nah saya disitu tidak terpikirkan ya karena saya tidak merasa gitu dan saya tiap Jumat itu kan pasti berbagi sering berbagi gitu setiap Jumat jadi saya sama sekali tidak kepikiran sampai situ gitu jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Inca kebetulan teman-teman juga menitipkan ya itu dia jadi memang bukan cuma Mbak Inca memang dari awal memang donasi sudah ya jadi itu memang kegiatan rutin jadi kalau dibilang Mbak Inca sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan itu nggak nggak seperti itu gitu ya jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Inca yang kebetulan ya at that time itu al-mahuma nggak ada jadi ya jadi itu sekali lagi tidak ada masuk apapun itu memang hanya kegiatan rutin Mbak Inca kalau boleh tahu pemulauannya saya mengatasi visi-visi sepuluh yang masyarakat tadi kakak sepertinya ada sebuah posisi kita kalau boleh tahu misalnya sampai akhirnya ini berapa dikit-dikit sekarang terjadi kesalahpahaman yang terus menerus untuk masalah yang lalu-lalu yang sudah berlalu saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu kayaknya saya tidak ya saya kena mau lagi tidak intinya penalahan diantara dua sahabat gitu aja setiap orang juga pasti punya masalah saya punya masalah dengan sahabat saya kemudian akhirnya Pak Ikan lagi kan itu hal yang lumrah ya itu aja sih Mbak Inca dikaitkan dengan Ruben Onsu dan Olga berapa tuh gimana sih? aduh suami saya sampai geleng-geleng loh ya Allah sayang ini berita kamu digoreng-goreng kenal aja enggak gitu loh sama Almarhum Olga terus Juppe juga Juppe Juppe ya itu Masya Allah saya tidak kenal sama sekali sampai kaget juga ada berita kayak gitu Juppe ada si netizen yang termasuk berani gitu ya Mbak Ica ya dia bilang Mbak Ica pakai 10 hukun dari Dayak dan dari mana itu Mbak Ica sempat baca mbak dan kalau dari Mbak Ica gimana? buktikan kalau memang itu benar buktikan buktikan itu kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa sudah pernah juga sayang ya kita berbicara ya misalnya dibuktikan aja gitu banyak bener ya dan keterlaluan lah gitu kan Mbak Ica kan punya anak kecil juga gitu punya orang tua punya suami itu kan keluarga ya ini kan efeknya cuma bukan ke Mbak Ica aja tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana jadi tolong ya kepada para pihak ya sudah lah jangan di dramatisir lagi jangan di apa ya diperpanjang masalah ini kalau sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan Almarhumah itu sudah baik-baik saja ya sebelum sebelum Almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja saya tegaskan sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja ya dengan suaminya bahkan Almarhumah juga sudah baik-baik saja hal ini terjadi kenapa? karena itu tadi ya ada postingan yang di dramatisir lah tiktoknya muncul tiktoknya belum dihapus belum dihapus jadi instagram sudah dihapus nah jadi muncul lagi berita-berita yang seperti itu tolong dihentikan sudah cukup ya sudah keterlaluan kalau akan terhadap fitnah ini gitu dan mungkin begini apa sih yang ada pelajar sih ini kita akan melakukan upaya hukum tindakan hukum kepada para pihak yang terus menerus menteror klien saya ya yang terus menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya ya itu akan kami lakukan upaya hukum bukan apa-apa ya kembali saya bilang ini bukan masalah Mbak Ica pribadi tapi keluarga Mbak Ica keluarga besar Mbak Ica ada suaminya ya ada anaknya suaminya juga bekerja itu kan gak enak banget ya dituduh santet gitu jadi kepada para pihak tolong stop dihentikan ya gak usah diperpanjang lagi masalah ini kalau kalian punya bukti bahwa memang pelajar saya melakukan santet apalagi sampai 10 wuh luar biasa tuh butuhnya dimana itu Mbak Ica sempat ada postingan dari matan karyawan yang menggongkar itu suaminya ada postingan karyawan, matan karyawan sempat bilang Mbak Ica sama adanya terus sama ibunya membicarakannya setiap daya fitnah karena tidak tidak bisa dimatikan karena kita minta beti juga ya tapi gak bisa mabertiin juga gitu itu fitnah sebetulnya fitnah Mbak Ica perugian apa aja yang digambut kita atas tujuan kita fitnah sangat merujikan saya apa aja kak? ya kejiwakan lah kejiwakan lah mental kejiwaan saya punya anak-anak punya suami punya keluarga gitu maksudnya ini bener-bener berita yang sangat keji banget gitu loh maksudnya fitnahnya bener-bener keji ya bener-bener luar biasa gitu aduh aduh itu aset dan kalau bersedia dihipnoti sama wiak-kuya jadi itu apa bersedia banget bersedia banget bersedia banget Bagi Bajah karena saya tidak melakukan terkait dengan penelitian yang sangat membawa tapi Bajah menelus tersingat apa masalah apa 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 Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen, karena saya tidak pernah menulis itu. Warna manjur rata itu. Tapi tadi kan sebelumnya kerugian itu, sumpah dikasihkan keluar rumah jadi gori, jadi itu masih apalagi menerapkan ancaman, kursilang, dan teror. Terima kasih.